Hai ini harum banget sahabatku cakep banget bebeknya kita mau icip-icip dulu Halo sahabatku apa kabar semoga anda semua sehat selalu dan bahagia ketemu lagi dengan saya Koko Edi chef yang ter abal-abal sedunia sahabatku kali ini saya mau memasak bebek panggang bumbu merah dengan kuah sayur asin bebek panggang bumbu merah ini saya pernah makan di Banjarmasin di daerah gambut rasanya enak banget rasanya seperti casu gitu ya jadi agak manis-manis gurih ditambah dengan kuah sayur asin yang agak ada rasa asam-asamnya gitu jadi perpaduannya tuh cakep banget nah nanti hidangan ini akan saya sajikan menggunakan grill and shabu dari idealife ini keren banget sahabatku sangat cocok untuk usaha restoran grill and shabu sangat canggih nanti akan saya jelaskan sekarang kita mau melihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya bersama chef abal-abal semua sahabatku bisa memasak dan berikut ini adalah bahan-bahannya satu ekor bebek beratnya 1 kg 300 gram sawi asin 60 gram bawang merah 50 gram bawang putih 50 gram jahe 50 gram lengkuas 1 sendok makan anda liman kering atau Sichuan pepper 2 buah kembang lawang 3 cm kulit kayu manis 5 gram 3 gram ketumbar bubuk 2 gram lada bubuk 1 sendok teh angkak 50 gram tahu cow manis 30 gram gula pasir 3 gram garam 3 tetes pewarna makanan warna merah dan 15 ml minyak wijen Mari kita mulai memasaknya sahabatku sebagian dari bumbu ini jahe dan bawang putih akan saya ambil sebagian untuk memasak kuah sawi asin nantinya nanti timbangannya akan saya sesuaikan di description ya ini untuk sawi asin nantinya sedangkan ini untuk ungkep bebeknya bawang putihnya kita sisihkan dulu saya pakai tiga bawang putih untuk kuah terlebihnya untuk ungkep bebeknya lengkuasnya kita potong-potong dulu lengkuas jahe bawang putih bawang merah akan kita haluskan menggunakan chopper idealife IL 216 supaya lebih halus saya beri sedikit air nah sudah halus kalau mau agak halus dikasih air atau minyak sahabatku nanti jadi halus seperti ini kelebihan dari chopper idealife ini mangkoknya dari beling sahabatku jadi kalau kita mau blender bumbu yang berwarna kuning seperti kunyit itu tidak akan meninggalkan warna pada mangkoknya sekarang bebeknya saya mau kita toss sebentar sahabatku untuk membuang bulu-bulu halusnya jadi kalau masak bebek ini saya punya kebiasaan saya toss dulu sahabatku nah sudah bersih bebeknya sahabatku jadi ini bebeknya sudah tidak berbulu ya jadi ini sudah bersih sekali sahabatku saya punya tips ya supaya bebek tidak bau amis jadi di tunggilnya ini ini kan bagian dalamnya ada lemak kuningnya ini harus dibuang sahabatku kalau tidak dibuang inilah yang menyebabkan bau bebek itu bau banget gitu ya disininya sahabatku kalau ininya jangan dibuang ininya enak banyak lemaknya cukup dibuang bagian dalamnya saja bebeknya bebeknya mau kita potong sahabatku supaya tidak terlalu besar ya nah kepalanya ini tidak saya pakai sahabatku kakinya juga tidak saya pakai jadi saya hanya masak badannya saja sahabatku nah potong empat sepertinya saja sekarang kita mau memasak bebeknya kita beri minyak sekitar 20 ml masukkan bumbu halusnya masukkan bumbu halusnya masukkan bumbu halusnya kita tumis sampai harum nah ini sudah harum sekarang sekarang kita masukkan bumbu keringnya ketumbar bubuk dan lada bubuk juga tauco nya kita tumis sebentar lagi masukkan angka kita mau masukkan bebeknya ini bumbunya sudah harum sekali sahabatku jadi bebeknya kita tumis sebentar ya bagian kulitnya kita tempelkan di panci supaya ada color nya gitu ya sekarang kita masukkan air sekitar 300 ml saja sahabatku masukkan garam dan gula pasir dan gula pasir juga pewarna merahnya sahabatku jadi pewarna merahnya ini supaya nanti bebeknya itu berwarna merah kita masukkan minyak wijen jadi minyak wijen ini untuk aroma harum dan untuk membuang bau bebeknya sahabatku sekarang kita tutup kita masak sekitar 20 menit kita masak sekitar 20 menit ya nah ini rasa asin manisnya sudah dapat tapi masih kurang gurih sedikit saya kasih sedikit MSG sahabatku sedikit aja ya sekitar 1.8 sendok teh sedikit banget ya kalau sahabatku yang gak mau pakai MSG juga gak apa-apa tapi kalau ada MSG itu rasanya lebih gurih lebih nyus merkunyus jadi ini seperti casu gitu sahabatku casu bebek jadi kalau kita mau singkat-singkat jadi casu B2 nah seperti inilah kira-kira kita masak sampai bumbunya ini sampai agak kalis gitu ya sampai agak menyusut gitu sahabatku ini harum banget sahabatku cakep banget bebeknya kita mau icip-icip dulu hmmm perfect stop sahabatku ini bebeknya sudah matang sudah harum banget sekarang kita mau matikan kompornya kita mau angkat dulu bebeknya taruh di sini lihat cakep banget sahabatku merah-merah merona gitu ya ini sudah bisa dimakan sebenarnya tapi akan lebih enak lagi kalau kita panggang bebeknya sekarang kita mau memisahkan tulang bebeknya nanti tulangnya inilah yang akan kita masak dengan sawi asinnya sahabatku dagingnya kita panggang oh iya sahabatku lihat saya kayak dokter ya pakai sarung tangan sahabatku karena ada beberapa orang menyuruh masak pakai sarung tangan dong biar higienis nah kayak gini-gini nanti kita masak sahabatku untuk kuah sawi asinnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Nah, tulangnya ini nanti akan kita masak dengan sawi asin Sedangkan daging yang sudah di filet ini akan kita grill, sahabatku Sekarang kita mau potong sawi asinnya Jadi ini sawi asin yang saya rendam sendiri, sahabatku Cakep banget ya Ini sudah dicuci, sahabatku Sawi asinnya akan kita potong tipis-tipis Bawang putihnya kita cincang halus Sekarang kita mau memasak kuah sawi asinnya Jadi ini minyak dari ungkepan bebek tadi, sahabatku Masukkan jahenya Juga bawang putihnya Lalu kita masukkan air sebanyak 1 liter Kemudian kita masukkan tulang-tulang bebek yang sudah kita sisihkan tadi Juga sawi asinnya Kita masak sampai mendidih Tuh, sahabatku harumnya Sekarang kita beri garam sebanyak 3 gram Dan kaldu ayam bubuk sebanyak 5 gram Kita mau icip-icip dulu Cakep, sahabatku Kuah sayur asinnya sudah matang Kita matikan kompornya Sahabatku, sebelum saya menyajikan bebeknya Saya ingin menjelaskan sedikit tentang grill and shabu dari Idealife ini Ini keren banget, sahabatku Karena sudah dilapisi dengan marmel Dan masing-masing sudah dilengkapi dengan tombol pengatur suhu Juga dilengkapi dengan thermostat Sehingga alat ini tidak akan overheat, sahabatku Karena kalau dia overheat, dia langsung mati Dan nanti akan start kembali Sekarang kita mau menyajikannya ya Jadi kalau kita mau buka restoran Mau masak shabu Mau masak sayur kuah-kuah kayak gini Disajikannya dengan cara seperti ini Ini kan cakep banget, sahabatku Tamu-tamu bakal betah gitu ya Kasih kuahnya Nah, sekarang kita mau grill bebeknya, sahabatku Tuh, keren banget kan Nah, kita balik Tuh, lihat Wih Cakep banget ya Jadi kalau sahabatku mau buka restoran nih Menunya bebek gitu ya Dengan kuah sayur asin gitu Pakai grill kayak gini Cara nyajiinnya Wih, dijamin Restorannya viral, sahabatku Sekarang kita mau memakannya, sahabatku Ini mah, harum banget, sahabatku Taruh di piring dulu deh Daripada gosong Wih, enak sekali nih nampaknya, sahabatku Sahabatku Bebek panggang bumbu merah dan kuah sayur asinnya sudah matang Lihat, ini keren banget ya penyajiannya Sekarang kita mau memakannya Saya mau makan, mau mencoba kuahnya dulu deh Enak banget, sahabatku Jadi ini adalah masakan otentik Biasanya orang Chinese suka masak seperti ini Tapi alat ini bisa kita pakai juga untuk grill Untuk sabu-sabu Untuk grill seafood Grill steak Untuk bikin banyak sekali ini bisa dipakai ya Sekarang kita mau memakannya Ini sebelum gosong dibalik dulu Jadi kalau kita bikin pesta kecil-kecil di rumah Pakai alat ini kan keren banget Makan, sahabatku Lihat, ini bebek panggangnya Pakai nasi Ini mah Cakep, sempurna, perfecto Makan kuahnya Jadi ini kalau kita masak sawi asin Dikuahin kayak gini Itu cakep banget, sahabatku Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan resep ini Kalau suka jangan lupa kasih like Kasih like ya sahabatku Juga komen yang baru join Segera subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax